Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my youtube channel Agustian Inor Oke guys, di video kali ini saya mau ngebahas tentang aplikasi BRIMO BRI Mobile Jadi, beberapa minggu terakhir ini, sejak tanggal 22 April 2021 kalau nggak salah Aplikasi BRIMO atau BRI Mobile itu nggak bisa kebuka guys Seperti ini ya, saya kasih contoh Yang ini Hanya terbuka sebentar dan tertutup kembali Oke, kira-kira apa sih penyebab sehingga aplikasi tersebut nggak bisa kebuka guys Jadi, setelah saya cek per cek Ternyata Saya buka di playstore dulu guys ya, supaya lebih jelas Jadi, saya cek dulu Kita cek Oke, ini dia Jadi, ada salah satu nasabah yang mengeluhkan tentang aplikasi BRIMO yang nggak bisa kebuka guys Terus, ini langsung dijawab dari BRI-nya langsung Katanya, terjadi kendala force close atau tertutup otomatis pada saat akses BRIMO Jadi, pada saat kita buka aplikasi BRIMO Aplikasi tersebut langsung tertutup secara otomatis Dan ini terjadi di beberapa tipe handphone saja Oke guys, jadi Karena saya mengalami hal yang serupa Saya akan cek terlebih dahulu tipe handphone saya Jadi, saya mau cek dulu guys Oke, dan disini saya menggunakan HP Vivo dengan versi Android 11 Jadi, dari hasil penelusuran saya Baik itu di Youtube atau di internet Ternyata Ada HP Vivo yang bisa terbuka untuk aplikasi BRIMO-nya Cuman versinya bukan versi 11 guys Jadi, kebetulan saya Berhubung, saya sudah upgrade versinya jadi versi Android 11 Maka Aplikasi BRIMO-nya itu nggak bisa kebuka guys Terus, kita cek kembali di Google Playstore Ini ya, saya mau cek Kita scroll ke bawah aja guys Saya mau lihat Ini aplikasi BRIMO versi berapa Kita cek Saya scroll ke bawah Dan ternyata ini versi 2 Ini ya guys 2.3.1 Dan dari informasi yang saya dapat Ternyata BRIMO yang versi ini Memang ada sedikit masalah Dan kalau misalnya Teman-teman memiliki versi 2.2.0 Maka aplikasi BRIMO tersebut bisa terbuka Terus, kita kan nggak mungkin Download lagi aplikasi BRIMO yang versi lama Karena kita sudah upgrade ke versi terbaru Kita lihat lagi Apa informasi dari BRI langsung Untuk kemudian bertransaksi Silahkan akses internet banking BRI versi browser Jadi, kita disarankan oleh pihak BRI untuk mengakses Internet banking melalui browser Jadi, untuk teman-teman yang Takut Jadi, banyak tutorial Ataupun banyak solusi-solusi Di internet, di google Untuk mendownload aplikasi BRIMO Cuman, teman-teman perlu ketahui Aplikasi BRIMO tersebut bukan di download di playstore Kalau menurut saya sih Aplikasinya masih berbahaya Jadi, ditakutkannya Setelah kalian download dan terjadi Masalah Dan pada saat kalian komplain ke pihak BRI Maka Pihak BRI nggak akan kasih solusi Karena kan Bagi teman-teman yang buka mobile banking Internet banking Pasti kalian disuruh download di playstore Selanjutnya, solusi terbaik apa yang bisa digunakan Supaya kita bisa buka internet banking Itu saran saya Mending kalian ikuti Apa yang disarankan oleh Pihak BRI-nya langsung Supaya Nggak ada Permasalahan di kemudian hari Jadi Ini link-nya ya guys Link internet banking BRI Kalau misalnya Kalian nggak dapat di google chrome Di browser Nanti saya klik Saya salin aja guys ya Baru saya buka di chrome Ini Oke Terus saya searching Jadi bagi teman-teman yang Mau buka link browsernya Nanti saya taruh di description box Kalian tinggal klik Oke guys Jadi sekarang kita mau masukin user ID-nya dulu Oke guys Selanjutnya kita Masuk Dan terbuka guys Jadi kalian Untuk lebih amannya Sebaiknya Buka versi browser terlebih dahulu Sampai Aplikasi Brumaunya Di Perbaiki Atau Ditindak lanjuti oleh Pihak BRI Ini sih Saran saya guys Takutnya nanti Uang kalian Hilang tiba-tiba Karena keamanan dari Aplikasi yang kalian download Baik itu di google Yang bukan resmi dari playstore Kita hanya menghindari Hal-hal Kemungkinan-kemungkinan Yang bisa terjadi Di kemudian hari Jadi kita disini bisa transaksi Kita bisa Transfer Kita bisa cek Saldo Pokoknya semua bisa kita lakukan disini guys Jadi saya logout aja Oke Sekali lagi Teman-teman harus Hati-hati Jangan Karena kalian buka youtube Ada informasi Bisa download Aplikasi Dreamoff versi Sebelumnya 2.2.0 tersebut Kalian langsung download Terus itu bukan Kalian download Di playstore Maka kalian perlu hati-hati Dan kalau teman-teman Bagi teman-teman Yang sudah download Aplikasinya Saya sarankan Lebih baik dihapus aja Kalian bisa Melakukan transaksi Di browser aja guys Ini untuk menghindari Hal-hal yang tidak diinginkan Kedepannya Oke ya Saya rasa cukup sekian Untuk Informasinya Semoga ini bisa Bermanfaat Untuk teman-teman Wassalam Jangan lupa subscribe Like Aktifkan tanda lonceng Dan share Tut tanda lonceng Lupa like Which Is 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 Terima kasih telah menonton!